Alhamdulillah yang mendorong saya, puan-puan sekalian beliau mengatakan untuk apa pergi ke Malaysia kalau hanya untuk syuting TV saja padahal mungkin syuting TV hanya di malam hari, pagi hari kita ada buat apa-apa, petang hari tak ada buat apa-apa, kenapa tak keliling masjid saja jadi saya sangat berterima kasih pada suami, sebab suami saya lah yang membuat saya pada akhirnya berkeliling masjid di Malaysia ini, Alhamdulillah baik, puan-puan sekalian saya kenalkan diri saya kak atau kita langsung saja saya Oki Senggara Dewi kawan-kawan, puan-puan, makcik boleh panggil saya Oki, umur saya 29 tahun kata makcik kata puan disini, oh anak saya pun umurnya 29 tahun saya adalah seorang ibu dari tiga anak yang pertama umurnya 3 tahun, Mariam yang kedua umurnya 2 tahun Khudi Ijah, yang ketiga umurnya 8 bulan Ibrahim yang keempat Sulaiman yang kelima Aisyah nantilah itu coming soon insya Allah tapi tidak ada nama tidak ada nama, insya Allah doakan Mas Sani di Indonesia sama aktiviti datang ke masjid-masjid program TV agama di salah satu stasiun TV di Indonesia kemudian saya masih studi lagi saya masih belajar lagi dengan major dakwah di Universitas Islam Negeri Syarikatullah Jakarta jadi doakan saya semuanya selesai sekarang lagi buat research lagi menulis baik-baik-baik-baik sekalian Alhamdulillah hari ini saya dipinta oleh pengurus masjid untuk memberikan tajuk merupakan apa bahasa Melayunya itu ya karena kasih karena kasih kekongsikan saya tak paham sebetulnya tajuk karena kasih kekongsikan tapi saya kemudian mengambil summary kesimpulan maksudnya mungkin adalah karena rasa cinta Allah kepada hambanya yang sangat besar maka Allah bagi kepada hambanya semuanya maka hari ini kita akan membahas mengenai kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala apa saja bentuk kasih sayang Allah bagaimana cara kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan juga banyak sekali kisah-kisah mengenai orang-orang yang mencuri dan mencari mengharap kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala puan-puan sekalian sebelum kita mulai tadi kita membaca surah Al-Fatiha Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Wahman Ar-Wahim atau ketika membaca Basmalah juga Bismillah Ar-Wahman Ar-Wahim ada kalimat Ar-Wahim ada kalimat Ar-Wahim apa yang dimaksud dengan Ar-Wahim yang dimaksud dengan Ar-Wahman adalah Allah memberikan kasih sayang kepada seluruh mahluk Allah baik yang beriman maupun yang tak beriman di muka bumi ini jadi kalau ada yang bertanya dia penuh dengan ma'asiyah dia melakukan berbagai macam kejahatan tapi kenapa Allah berikan pada dia atau dia adalah orang yang tak menyembah Allah tapi kenapa Allah berikan kebaikan pada dia sebab Allah memiliki sifat bernama Ar-Wahman maknanya adalah bahwa Allah memberikan kasih sayang kepada seluruh mahluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ada kalimat Ar-Wahim Ar-Wahman Ar-Wahim Allah yang maha pengasih Allah maha penyayang Ar-Wahim disini dimaksudkan adalah kasih sayang Allah yang khusus diberikan untuk orang-orang yang beriman saja berupa tafsir untuk menjalankan ketaatan mudah untuk berbuat kebaikan ketubuhan dalam iman dan kemudian bagi orang-orang beriman ini akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah dan dibebaskan dari perakannya Allah Ar-Wahim kasih sayang Allah pada orang-orang yang beriman ketika orang beriman berbuat kebaikan Allah balas di dunia Allah balas di akhirat tapi ketika orang yang tak beriman kepada Allah berbuat kebaikan Allah balas di dunia tapi tak bernilai apa-apa di akhirat itu yang membedakan orang beriman dan orang tak beriman semua orang buat baik setiap perbuatan baik pasti akan kembali kepada diri orang tersebut sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri tak ada yang sia-sia semua kebaikan dia beriman dia tak beriman kebaikannya akan kembali pada dirinya sendiri sebaliknya barang siapa yang berbuat keburukan siapapun yang berbuat keburukan maka akan kembali juga kepada dirinya sendiri orang buat jahat kejahatan itu akan kembali lagi kepadanya maknanya adalah orang beriman tak beriman dia berbuat baik dia pasti akan mendapatkan kebaikan kebaikan dalam hidupnya namun berbeda orang beriman dibalas tidak hanya di dunia tapi dibalas juga di akhirat Allah orang tak beriman dibalas di dunia tak bernilai apa-apa di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala begitu puan-puan sekalian baik dalam sebuah hadis Raya Bukhari Muslim Rasulullah pernah kedatangan rombongan perang dan kemudian ada seorang ibu yang sedang mencari bayinya dalam situasi perang Rasulullah dan para sahabat melihat ada seorang ibu yang sedang mencari bayinya panik takut sedih menangis berlari-lari mencari di mana bayinya sebab bayinya hilang setelah dalam keadaan kalut dalam keadaan confused dalam keadaan sedih seorang ibu itu menemukan bayinya ketika bayinya ditemukan oleh ibu tersebut ibu tersebut tak berpikir apa-apa lagi puan-puan sekalian ibu tersebut langsung membuka bajunya di depan banyak orang dan langsung menyusui bayinya karena rasa kasih sayang yang sangat luar biasa seorang ibu kepada anaknya sehingga ibu ini betul-betul dipikirannya hanya bagaimana anaknya supaya hidup tak kehausan tetap bisa makan tetap bisa minum sehingga kehilangan anaknya betul-betul tak mampu ketika dia dapatkan anaknya di hadapannya dia buka bajunya dia tak lagi pikirkan orang lain menyusui anaknya lalu rasul katakan kepada para sahabat wahai sahabat-sahabatku bagaimana kalau ibu ini menurut pendapat kalian membuang anaknya atau melemparkan anaknya dalam kobaran api mungkin kak mungkin tak itu terjadi kata rasulullah dalam keadaan ibunya menyusui tiba-tiba kalau ada perintah ibunya untuk melemparkan anak itu kepada kobaran api mungkin tak itu terjadi sahabat rasul mengatakan mungkin tak buk tak mungkin tak mungkin sahabat mengatakan tidak mungkin sementara seorang ibu itu sambut untuk mencegah bayinya terlempar ke dalam api ibu itu sanggup untuk melakukan apapun agar anak itu selamat mana mungkin anak itu dilemparkan ke dalam kobaran api maka rasulullah s.a.w. mengatakan sungguh Allah lebih sayang pada hamba-hambanya daripada ibu kepada anaknya maknanya adalah kasih sayang Allah lebih dari segala-galanya kalau kita bicarakan dalam kehidupan kita sehari-hari puan-puan sekalian kasih sayang siapa yang paling besar pada makhluk dari makhluk ke makhluk kasih sayang siapa kasih sayang ibu pada anak betul tak mungkin ibu pada suami lebih besar kasih sayang ibu kepada anak dibanding ibu dengan suami betul tak makanya kalau kesedihan paling berat bagi diri seorang ibu adalah kalau kehilangan anaknya dia yang mengandung dia yang melahirkan dia yang menyusui kesedihan terberat bagi diri seorang ibu adalah apabila anaknya wafat kembali kepada Allah meninggal dunia itu kesedihan yang sangat berat bagi diri seorang ibu ibu sangat sangat menyayangi anaknya namun rasul katakan Allah lebih sayang kepada makhluknya dibanding kasih sayang ibu kepada anaknya jadi tak perlu kita ragukan kasih sayang Allah dalam hadis rakyat Bukhari muslim lainnya rasulullah bersabda sesungguhnya Allah memiliki seratus rahmat satu diantaranya diturunkan untuk kaum jin manusia hewan dan tubuhan dengan rahmat itulah mereka saring berbelas kasih dan menyayangi dengannya pula binatang liar yang buas itu juga mengasihi anaknya sebuas-buasnya binatang kalau dengan anak sendiri tak mungkin anaknya dimakan sebab kasih sayang yang Allah berikan satu rahmat saja dan Allah mengakhirkan 99 rahmat masih ada sisa 99 rahmat lagi yang belum Allah berikan dan Allah akan berikan itu nanti di hari kiamat dalam hadis rakyat turunkan dan akan diturunkan nanti di hari kiamat baik wan-kawan sekalian dalam surah Al-Mu'minun ayat 107 kawan-kawan boleh tengok Tadi saya ucapkan Tadi saya ucapkan Ar-Wahim ya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja dibalas di dunia juga dibalas di akhirat namun orang-orang yang tak beriman hanya dibalas di dunia saja dalam surah Al-Mu'minun 107 yang tadi saya bacakan maknanya adalah wahai Tuhan kami untuk orang-orang yang tak beriman keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia maka jika kami kembali pada kekasiran sesungguhnya kami adalah orang-orang yang misalim begitu banyak orang-orang yang tak beriman kepada Allah pada hari akhir nanti ia ingin dikembalikan ke dunia ia ingin dihidupkan kembali untuk tidak menjadi orang-orang yang merugi penuh dengan penyesalan kali ini saya ingin memberi tahu kepada puan-puan sekalian bagaimana kasih sayang Allah bertambah apa-apa saja yang kena kita lakukan agar kita mendapatkan kasih sayang Allah puan-puan sekalian pertama adalah dengan banyak membaca Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dikatakan bahwa ada sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya puan-puan sekalian sebuah kitab ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Al-Quran adalah mujizat dari Allah untuk Nabi Muhammad s.a.w. yang fungsinya adalah sebagai petunjuk untuk kita agar kita tak tersesat dalam kehidupan ini itu sebabnya untuk bisa menambah kasih sayang Allah para banyak baca Al-Quran sebagaimana puan-puan boleh tengok dalam surah Al-An'am ayat 155 dan itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat agar Allah bertambah kasih sayangnya kepada kita berbanyak baca Al-Quran karena Allah menjanjikan dalam surah Al-An'am ayat 155 yang banyak baca Al-Quran senantiasa dekat dengan Al-Quran maka Allah akan turunkan rahmatnya Allah akan turunkan kasih sayangnya puan-puan sekalian Al-Quran memiliki hak yang harus kita tunaikan Al-Quran tidak hanya sebagai sebuah hiasan dinding saja atau sebagai kaligrafi saja Al-Quran punya hak kawan-kawan sekalian puan-puan sekalian Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur dan penuh perjuangan disebarkan oleh Rasul dan para sahabat-sahabatnya sampai lah kita mengenal Islam memiliki hak hak yang pertama dari Al-Quran adalah dibaca engkau baca dari awal hingga akhir dari Al-Fatiha hingga An-Nas puan-puan sekalian ketahui lah bahwa ketika engkau membaca satu huruf di dalam Al-Quran maka bernilai satu kebaikan satu kebaikan bernilai sepuluh pahala alif lam mim alif lam dan mim ada tiga huruf bernilai tiga kebaikan bernilai tiga puluh pahala karena satu kebaikan satu huruf bernilai sepuluh pahala sehingga tidak ada sia-sia ketika kita membaca Al-Quran puan-puan sekalian maka buatlah target dalam kehidupan kita kalau di Indonesia ada sebuah community namanya adalah One Day One Juice community ini diikuti oleh 113 ribu orang orang-orang Indonesia yang tersebar di seluruh dunia yang mereka berkomitmen untuk membaca Al-Quran satu hari minimal satu juice namun kemudian mereka mengetahui bahwa ada orang-orang yang tak mampu untuk membaca satu hari satu juice sebetulnya puan-puan sekalian satu hari satu juice itu bisa kita selesaikan dalam kira-kira 30-45 minit kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran kita punya masa 24 jam kenapa tak kita gunakan 20-30-45 minit untuk membaca satu juice Al-Quran kalau tak mampu satu juice Al-Quran okelah satu hari setengah juice Al-Quran tak mampu juga satu hari setengah juice Al-Quran oke tak apa satu hari satu page satu halaman Al-Quran mampu tak satu hari satu halaman Al-Quran ada juga yang tak mampu satu hari satu ayat saja baca Al-Quran takkanlah kita baca satu hari satu ayat Yasin Saudakallahu Nabi mungkin tak bu tak mungkin tak mungkin tak mungkin Baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Surakallahu tak mungkin tak mungkin ada orang baca satu hari satu ayat pastilah dia akan tambah ke ayat-ayat berikutnya tapi yang ingin saya sampaikan adalah tak apa sikit-sikit asal istiqomah satu hari satu ayat esok satu hari satu ayat dibaca tak ada masalah yang tak boleh adalah hari ini satu juzuk satu tahun kemudian baru baca satu juzuk lagi Allah menyukai yang sedikit-sedikit tapi istiqomah terus-menerus dilakukan terus-menerus dikerjakan baca setiap hari puan-puan sekalian dan hindari diri mendengar lagu-lagu yang tidak bermanfaat dengan lirik-lirik yang tidak bermanfaat sebab tak ada pahala di dalamnya di akhirat kelar Allah tak suruh kita konsert puan-puan sekalian ayo jom ini kan lagu yang kau hafalkan selama di dunia tak Allah suruh kita baca baca dengan tartil sebagaimana kau membaca di dunia baca Allah naikkan derajat kita kita baca lagi dengan tartil Allah naikkan lagi ke tingkat syurga yang lebih tinggi sampai nanti tingkat syurga paling atas Allah katakan berhenti disinilah tempat engkau berada di syurga tertinggi jadi posisi kita kedudukan kita di hari akhir nanti tergantung dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca selama kita di dunia semakin banyak kita baca semakin banyak kita hafalkan semakin tinggi pula kedudukan kita di hari akhir nanti di dalam syurga puan-puan sekalian kedua hak dari Al-Quran adalah tidak hanya sekedar engkau baca tapi juga engkau tadabur engkau hayati engkau pahami maknanya di dalam Al-Quran sepertiganya berisi tawhid sepertiganya berisi hukum-hukum sepertiganya lagi berisi kisah-kisah makanya kalau kita dengar Rasul katakan suruh Al-Ikhlas adalah sepertiganya Al-Quran maknanya apa karena suruh Al-Ikhlas membincangkan membicarakan mengenai perkara Tauhid sehingga dikatakan sebagai sepertiganya Al-Quran di dalam Al-Quran sepertiga memang membicarakan tentang Tauhid untuk menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala coba kita tengok sedikit suruh Al-Ikhlas tadi kita baca sama-sama katakan Allah itu satu Allah Allah tempat menyembah Allah tempat meminta segala sesuatu Allah tempat bergantung ini Tauhid Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala patutlah suruh Al-Ikhlas di dalam Al-Quran dinilai sebagai sepertiga Al-Quran karena kalau puan-puan baca isi Al-Quran sepertiganya memang berisi Tauhid puan-puan sekalian Al-Quran tidak hanya engkau baca tapi Al-Quran juga engkau kadabur Al-Quran juga engkau hayati kemudian kita pahami baca terjemahnya membuat kita pada akhirnya bergetar hati ini dan ketika kita bergetar hatinya berarti kita termasuk orang yang memiliki hati yang hidup ada orang yang memiliki hati yang mati puan-puan sekalian hati yang mati itu adalah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran tapi dia tak tersentuh sedikitpun hatinya jiwanya namun jadi orang-orang yang beriman adalah ketika dibaca ayat-ayat suci Al-Quran maka bertambahlah keimanannya puan-puan sekalian bergetarlah dadanya puan-puan sekalian sehingga kita mengetahui dimanakah kedudukan kita dimanakah jari kita apakah ketika kita baca Quran ada sesuatu di hati kita kita rasa semakin meningkatkan keiman kita atau tidak kalau tidak maka itulah tanda hati yang mati puan-puan sekalian hati-hati dengan hati yang mati hati yang mati tak nak lagi mendengar kebaikan dinasihati kebaikan susah itu ciri hati yang mati puan-puan sekalian boleh tengok dalam surah Al-Anfal ayat 2 disitu ada kalimat artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka gemetar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambahlah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan lah mereka bertawangkal ini ciri hati yang hidup dalam surah Al-Anfal ayat 2 ketika dibacakan ayat Allah disebutkan nama Allah bergetar hatinya dan bertambah keimanannya puan-puan sekalian Al-Quran tadi dibaca kemudian kita hayati ada ayat-ayat yang memotivasi kita ada ayat-ayat yang membuat kita takut dengan peringatan Allah dengan azab Allah kisah-kisah orang terdahulu yang mendapatkan murka Allah kaum Ad kamu kaum Sodom dan sebagainya itu mendapatkan pembelajaran yang luar biasa buat kita sehingga Al-Quran tidak hanya sekedar ayat yang kita baca tapi juga kita pahami dan yang ketiga hak Al-Quran puan-puan sekalian adalah kau hafalkan hafalkan buat target dalam kehidupan kita satu hari satu ayat kita hafalkan banyak orang bertanya macam mana caranya supaya saya bisa menghafalkan Al-Quran puan-puan sekalian 2012 saya pernah pergi ke Mekah dan saya berkeliling di kota Mekah untuk melihat ma'ahat Al-Quran qadarullah takdir Allah ketika saya berada di salah satu tempat ma'ahat Al-Quran di kota Mekah disitu sedang ada graduation 37 soal Quran puan-puan tahu tak siapa yang lulus graduation pada hari itu yang paling kecil umurnya adalah 7 tahun dia setelah menyelesaikan 37 soal Quran dan yang paling besar umurnya adalah 70 tahun beliau telah menyelesaikan 37 soal Quran dalam usia tuanya artinya adalah puan-puan sekalian tak ada yang terlambat tak ada yang terlambat ketika kita tahu bahwa pendudukan kita tergantung dari ayat-ayat yang kita baca yang kita hafalkan kita termotivasi untuk juga memiliki hafalan Quran di dalam jaring kita puan-puan sekalian kelak Al-Quran ini akan hilang nih akan hilang tak ada lagi tulisan menjelang nanti hari kiamat kita kena hafalkan puan-puan sekalian jangan mengatakan sudah tua saya lupa tak mudah untuk mengingat betul tapi itulah semakin berat kita belajar semakin berat kita hafalkan semakin besar pula pahala yang diberikan Allah SWT makanya kalau orang-orang yang lancar yang bagus dalam baca Quran dia bersama malaikat yang mulia lagi taat kata Rasulullah tapi orang-orang yang tak pandai baca Quran terbata-bata patah-patah dalam baca Quran mendapatkan dua pahala pahala membaca dan pahala mengulang-ulangnya jadi kalau kita tengok pengalaman saya di Mekah itu saya menjadi malu pada diri saya sendiri seorang nenek tua tadi menghafalkan Al-Quran di usia senjanya dan ternyata ada banyak keajaiban bagi orang-orang yang terbiasa dengan Al-Quran ramai di Indonesia saya jumpa dan saya tahu ada nenek kakek yang berusia seratus tahun lebih sehat badannya dan tak lupa ketika saya tanya sebab apa sehat badan wajah selalu tersenyum tak lupa mampu bicara dengan baik sebab Al-Quran Al-Quran lah yang membuat otaknya senantiasa tak lupa akan segala sesuatu mukjizat Al-Quran kawan-kawan sekalian hak Al-Quran dibaca dihayati dipahami hak Al-Quran dihafalkan dan tentu saja hak Al-Quran diajarkan dan diamalkan kata Rasulullah sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran termasuk juga yang mengamalkan Al-Quran kawan-kawan sekalian dan Rasulullah izinkan kita untuk kita jeles kita iri dengan orang-orang tertentu siapakah orang yang sepatutnya kita iri dengannya kita jeles dengannya yang pertama adalah orang yang ketika diberi harta kekayaan oleh Allah hartanya dia dermakan dia bagikan untuk menolong agama Allah untuk dakwa untuk perkara-perkara kebajikan kita patut iri dengan orang kaya seperti ini kita nak juga jadi kaya agar ketika kita kaya kita punya harta harta kita kita bisa berikan di jalan Allah yang kedua boleh kita iri dengan seseorang yang dia berilmu dia mempelajari Al-Quran dia belajar Al-Quran dia paham Al-Quran dan dia mengajarkannya kepada orang lain dia mengamalkannya dalam kehidupan dia sehari-hari kita patut iri dengan Ahlullah Allah punya keluarga dari kalangan manusia kawan-kawan sekalian siapakah itu Ahlullah siapa keluarga Allah siapa adalah para penghafal Al-Quran makanya di zaman Rasulullah para penghafal Al-Quran sangat-sangat dimuliakan menjadi imam menjadi pemimpin dari sebuah rombongan untuk berpergian disolat lebih dahulu penghafal Al-Quran sangat dimuliakan jadi kalau kita jumpa pengajar Al-Quran penghafal Al-Quran kita muliakanlah mereka karena mereka adalah Ahlullah keluarga Allah yang sangat-sangat terkenal di penduduk langit ketika Allah sudah mencintai hambanya Allah akan sampaikan pada Malaikat Jibril kuat-kuat sekalian aku mencintai si Fulan aku mencintai Fulan maka cintai dia Malaikat Jibril pun memberitakan kepada penduduk langit para malaikat Malaikat wahai para malaikat Malaikat Allah mencintai si Fulan Allah mencintai si Fulan maka cintai dia seluruh penduduk langit mencintai hambanya Allah kemudian penduduk bumi pun juga mencintai simpulan dan simpulannya ini, maknanya adalah ketika kita berusaha untuk mencari perhatian Allah, Allah cinta kita maka kita akan dapat semuanya dengan cara apa? salah satunya dengan Al-Quran, ketika kita baca Quran terus menerus maka kita pun akan dekat dan akan mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT ada fenomena yang cukup membuat saya bersedih kawan-kawan sekalian, saya tak tahu kalau disini tapi kalau di Indonesia, gaji guru-guru Quran sangat-sangat rendah dibandingkan dengan gaji guru bahasa Inggris, gaji guru balet dance dan sebagainya gaji guru drawing atau coloring atau sebagainya guru ngaji gajinya sangat-sangat sedikit, padahal dia lah ahli Allah, dia lah keluarga Allah itu sebabnya kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia para guru-guru ngaji, para penghafal Quran ini, kalau Allah saja memuliakan sepatutnya kita pun memuliakan kawan-kawan sekalian bagi dia gaji yang besar hormati dia, muliakan dia sebagaimana Allah mencintai dia para penghafal Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari banyak dari kita kawan-kawan sekalian yang ketika sudah tahu sebuah perkara namun kita tak melakukannya maka artinya semakin banyak engkau belajar semakin banyak engkau tahu semakin banyak engkau datang ke majelis-majelis taklim semakin banyak engkau baca Quran semakin banyak ilmu engkau punya tanggung jawab untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari adapun ketika kita melihat orang lain bermaksiat jangan kita katakan ya Allah betapa buruknya orang itu tak mungkin saja dia berbuat maksiat sebab dia tidak tahu sebab kebodohannya puan-puan sekalian sementara kita kita tengok diri kita sendiri kita sudah tahu sebuah ilmu kita sudah sering datang ke masjid tapi kita masih melakukan kemaksiatan kita kasih hati diri kita sendiri karena tak ada dosa bagi orang yang lupa orang yang tak tahu orang yang terpaksa orang yang tak sengaja tak ada dosa bagi mereka jadi kalau kita lihat orang berbuat maksiat kita doakan dia sebab mungkin dia tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang dibuji oleh Allah sementara ketika kita berbuat maksiat maka menangislah puan-puan sekalian termasuk diri saya kita melakukan sebuah perkara sebuah maksiat padahal kita sudah tahu ilmunya contoh sederhana disini ada sebagian yang sudah menikah ada sebagian yang belum menikah untuk kawan-kawan yang belum menikah Allah katakan dalam Al-Quran jangan dekati zina zina adalah sebuah perbuatan buruk jalan yang sangat buruk jalan yang sangat keji perbuatan yang tak bagus tapi sudah tahu perintah Allah jangan dekati zina dekati zina maknanya adalah engkau memandang laki-laki asin laki-laki asing yang bukan lahramu memandang dia itu adalah langkah mendekati zina engkau mendengar perbuatan-perbuatan yang sekiranya berasal dari pembicaraan-pembicaraan laki-laki yang bukan mahramu mendekati zina engkau berucap kata-kata yang tak sepatutnya engkau ucapkan pada laki-laki asin laki-laki asing laki-laki yang bukan mahramu engkau mendayu-dayukan lembut-lembutkan suaramu itu mendekati zina engkau menyentuh memegang orang yang tak halal tapi mau mendekati zina kakimu engkau langkahkan kepada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah mendekati zina Allah tak katakan jangan berzina Allah katakan jangan dekati zina kita sudah tahu ada perintah itu dalam Al-Quran tapi tengok betapa banyak anak-anak muda yang sekarang tak peduli lagi dengan ayat-ayat Quran dia berkawan dengan laki-laki tanpa ada batasnya tak ada lagi rasa malu pada dirinya dia bersahabat dia berkawan dia dating bahkan lebih teruk lagi ada ibu ayah yang mengatakan kenapa kau tak pergi malam ini malam ahad biasakan orang anak-anak muda suka pergi kenapa tak pergi malam ini tak ada boyfriend ke nanti jadi anak-anak tua ada orang tua yang justru menyuruh anaknya untuk melakukan langkah mendekati zina kita sudah tahu tentang ayat tersebut tapi kita tak dengarkan ada orang-orang fasik orang-orang yang sudah tahu tapi dia tak hiraukan perkataan Allah atau bagi puan-puan yang sudah menikah Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 34 wanita yang saliha istri yang saliha wanita yang saliha adalah wanita yang taat kepada Allah dengan cara dia taat kepada suaminya dan menjaga diri ketika suaminya tak ada tapi sebagian dari kita tahu ilmunya termasuk terkadang diri saya saya sedang menasihati diri saya sendiri terkadang kita sudah paham kita kena taat pada suami selama suami menyuruh kita pada perkara yang baik-baik tak boleh taat kalau suami menyuruh kita pada kemaksiatan tapi selama suami menyuruh pada perkara baik kena taat suami katakan saya suka istri saya berambut panjang hal simpel perkara sederhana tapi seorang istri katakan taklah panas rambut panjang panas saya nak rambut pendek saja seperti laki-laki dah tak taat tuh hal sederhana dah tak taat padahal hati-hati laki-laki itu yang harus kita perhatikan adalah matanya ini dia kena tengok yang indah-indah memang dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini yaitu pertama adalah wanita kena jaga pada pandangan matanya untuk laki-laki kena jaga perutnya maknanya adalah berikan makanan-makanan dan kena jaga di bawah perut hubungan biologisnya kalau insyaallah memenuhi ketiga hal itu insyaallah laki-laki menjadi laki-laki yang setia insyaallah penuhi mata penuhi perut dan penuhi bagian bawah perutnya atau hubungan biologisnya yang ingin saya sampaikan disini poin-poin sekalian bahwa untuk mendapatkan kasih sayang Allah berdekatlah dengan Al-Quran dan Al-Quran engkau amalkan engkau tahu engkau amalkan dalam kehidupanmu sehari-hari dengan begitu insyaallah kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik insyaallah kemudian bagaimana cara menambah kasih sayang Allah puan-puan sekalian dalam surah An-Nur ayat 56 puan-puan boleh tengok maknanya adalah dirikan salat tunaikan zakat taatilah rasul supaya kamu diberi rahmat dirikan salat tunaikan zakat taatilah rasul mendirikan salat tentu kita semua sudah paham salatlah yang membedakan antara orang beriman dan orang-orang kafir orang-orang yang tak beriman kepada Allah salatlah yang pertama kali dihistab di hari akhir nanti puan-puan sekalian dan salat itu seperti engkau berada di sebuah rumah dan di depanmu ada kolam sehari kau mandi di kolam itu lima kali tentulah tubuhmu menjadi bersih begitu pulang dengan salat sebelum salat kita beruduk setiap kita beruduk kita kumur kita cuci muka kita cuci tangan seluruh dosa-dosa berguguran dari tangan kita dari wajah kita dari penglihatan kita yang mungkin hari itu kita buat dosa dari kaki kita yang mungkin hari itu kita melangkahkan kaki di tempat-tempat yang haram dengan beruduk semua dosa berguguran dan dengan salat akan mencegah perbuatan keji dan muka orang-orang yang salatnya baik salatnya khusyuk dan paham makna salat yang diucapkannya maka akan membuat pribadinya menjadi pribadi yang baik ahlak yang baik tapi kenapa ada orang salat tapi ahlaknya tak baik kenapa dia salat tapi korupter kenapa dia salat tapi lisannya jahat suka menyakiti hati jiran atau hati saudara-saudaranya sebab mungkin dia tak khusyuk dan dia tidak paham tentang makna salat yang dia ucapkan dalam salatnya coba kita sama-sama di dalam duduk di antara dua sujud puan-puan sekalian itu ada doa yang sangat dahsyat kalau kita paham maknanya doa yang kita betul-betul perlukan dalam kehidupan kita apa puan-puan doa dalam duduk di antara dua sujud apa artinya puan-puan sekalian ya Allah maafkanlah ampunilah aku setelah kita minta ampun pada Allah minta ampun pada Allah setelah minta ampun rabbil sirli warhamni ya Allah sayangi aku ya Allah maaf ampuni aku atas semua dosa-dosaku ya Allah sayangi aku ya Allah rabbil sirli warhamni wajiburni wajiburni apa puan-puan sekalian tutupilah aib aibku kita minta ampun pada Allah kita minta disayang Allah tapi kalau aib kita dibuka oleh Allah di hadapan manusia dimana kita letakkan muka kita ini puan-puan sekalian orang-orang hormat pada kita respect pada kita sayang pada kita sebab apa sebab Allah tutup aib aib kita di mata manusia kawan-kawan kita tak tahu siapa sebenarnya diri kita betul tak orang lain tak tahu betapa banyak dosa yang mungkin kita lakukan secara sembunyi-sembunyi orang itu tak tahu sebab itu mereka respect pada kita kalau Allah sudah buka semua aib kita di hadapan manusia maka niscaya tak ada seorang pun yang nak berkawan dengan kita puan-puan sekalian tak lagi mereka respect pada kita hitam diri kita ini kotor bau diri kita ini puan-puan sekalian maka kita katakan pada Allah rabbi firli warhamni wajiburni tutupi ayatku wahai Allah wajiburni warfa'ni apakah kawan-kawan sekalian tinggikan rajatku sudah ditutup ayatnya oleh Allah kita minta ya Allah tinggikan rajatku wahai Allah dengan ditinggikan rajat oleh Allah kita dicintai manusia dicintai oleh Allah dan duduk lagi tinggikan rajatku wahai Allah rabbi firli walhamni wajiburni warfa'ni warzukani ya Allah berikan rizki kepadaku rizki macam-macam puan-puan sekalian rizki tak hanya sekedar harta kesehatan rizki suami baik rizki anak-anak sehat anak-anak berjaya rizki jiran yang baik adalah rizki berikan rizki kepadaku kalau Allah berikan kita rizki berupa harta harta membuat kita mudah beribadah kepada Allah oleh karena itu biasanya kemiskinan membuat dekat dengan kekufuran kefakiran kemiskinan biasa membuat orang-orang dekat untuk kafir untuk kufur tidak lagi beriman kepada Allah tapi orang-orang yang diberi kelompangan harta dengan harta dia akan semakin mudah beribadah kepada Allah naik haji mudah pergi umrah mudah sholat dengan telepung yang lembut yang wangi kita minta rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta yang diberikan oleh Allah memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah berikan petunjuk ya Allah berikan puan-puan dalam sholat puan-puan sering katakan apa Maka dengan adanya Pentunjuk dari Allah lah Yang membuat kita bisa lurus dalam Menjalani setiap episode dalam kehidupan ini Eh di nasuratul mustaqil Tunjukilah kami jalan yang lurus Wahai Allah Wahdi wa'abini Berikanlah kami Berikanlah saya kesehatan Percuma Allah ampuni kita, Allah sayang kita Allah tutup aib kita, Allah angkat derajat kita Allah berikan kita riski Allah berikan harta kekayaan Tapi kalau sakit bagaimana? Bisa buat apa-apa Berikan kesehatan ya Allah Dengan tubuh yang sehat ya Allah Saya bisa berbuat aman kebaikan Dengan tubuh yang sehat Saya bisa datang ke masjid Untuk belajar tentang ilmu-ilmu agama Dengan tubuh yang sehat Saya bisa sholat malam Saya bisa sholat dengan berdiri Dengan tegak, dengan khusyuk Minta kesehatan kepada Allah Mereka sekalian Terkadang kita ini orang-orang yang sombong Orang-orang yang ketika diberi kesehatan Lupa pada Allah Diberi tubuh yang sehat Tubuh yang kuat lupa pada Allah Maka Allah beri dia sakit Dengan sakit Dia kembali kepada Allah Kadang Allah Cara untuk memberikan Ujian kepada hambanya Adalah sebagai sebuah peringatan Diberi senang Diberi bahagia Tak ingat padaku Aku beri susah lah Aku beri sakit lah Supaya kau kembali menangis merintih Kepadaku Betapa banyak orang-orang yang sakit Yang kemudian dengan sakitnya Dia dekat kepada Allah Dengan sakitnya menjadi jalan hijrahnya Kepada Allah SWT Dan sakit apabila sabar Menjadi penghubur dosa Puan-puan sekalian Dibandingkan dengan mati yang mendadak Orang ini belum sempat bertobat kepada Allah Ahli maksiat Lebih teruk Daripada Orang yang Allah berikan sakit Lalu orang itu bersabar Dengan sakitnya Dan menjadi jalan hidayah baginya Untuk berhijrah kepada Allah SWT Allah senantiasa menguji setiap hambanya Sampai kita semua kembali kepada Allah Tanpa dosa Puan-puan sekalian Baik Dua rezukani Wajili Wa'abili Wa'afu'anni Wahai Allah Maafkan saya Maafkan semuanya Wahai Allah Dalam duduk di antara dua Sunjun saja Banyak doa Yang tanpa kita sadari Puan-puan sekalian Adalah doa Yang betul-betul kita inginkan Dalam kehidupan ini Namun Sebab Tak paham Seseorang terhadap Makna doa itu Sehingga Solatnya pun Cepat-cepat dia baca Rabi'afirli Wa'abili 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 Rabi'afirli Wa'arhamni Wa'jaburni Wa'arfa'ni Wa'arzuqani Wa'adini Wa'afini Wa'abili Setiap katanya Setiap kalimatnya Betul-betul kita minta Kepada Allah SWT Saya menasihati dari saya sendiri Terkadang mungkin kita lalai Terkadang mungkin kita buru-buru Dan sebagainya Tapi kalau kita paham Makna Tentang Duduk di antara dua sujud saja Kita akan khusyuk sekali Untuk bisa Beribadah kepada Allah Paham bacaan Solat Dan paham Makna gerakan Solat Kenapa Kita dimulai Solat Dengan takbiran Dan ikhram Kemudian Al-Fatiha Kemudian Kita ruku Ibtidal Sujud Duduk di antara dua sujud Kemudian Tahiyyat awal Tahiyyat akhir Salam Diawali dengan takbiran Al-Ihram Kita beribadah Hablu min Allah Diakhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Hablu min An-Nas Ternyata adalah agama kita Menyuruh kita berbuat baik kepada Allah Dan berbuat baik kepada sesama manusia Takbiratul ikhram Allahu akbar Allah Maha besar Diakhiri dengan salam Berikan Keselamatan Untuk kanan Kiri Makna gerakan Solat Kalau kita paham Kita menjadi orang yang disayang oleh Allah Selain kita paham Arti Dari Solat Bacaan solat tersebut Ruku dan sujud Apa maknanya Ruku menunjukkan Betapa kau Tunduk Patuh Kepada Allah Dan sujud Menandakan Kau begitu dekat Kepada Allah Tak ada orang Yang bisa dekat Kepada Allah Sebelum Tak ada orang yang dekat Kepada Allah Sebelum dia Patuh Tunduk dulu Kepada Allah Makanya Solat itu Ruku dulu Baru sujud Maknanya adalah Engkau ingin akrab pada Allah Engkau ingin dekat pada Allah Patuh dulu Terhadap perintah-perintah Allah Kami dengar Kami tak Seperti wanita Wanita ansar Di zaman dulu Ketika mendengar perintah Untuk berjelbab Bertudung Tak banyak tanya Tak banyak ini Fungsinya apa Ini gunanya apa Ini manfaatnya apa Perintah dari Allah Pastilah baik Akhirnya mereka Ambil kain-kain mereka Mereka tutup Kepala mereka Tanpa banyak tanya Sebagian dari Masyarakat Orang-orang Zaman sekarang Ketika ada perintah Dari Allah Banyak tanya Tapi tak dikerjakan Dia sudah tahu Dalam surah Al-Ahzab Ayat 59 Ada perintah Wanita-wanita Beriman Untuk menutup Aurangnya dengan baik Wahai Nabi Katakan kepada istri Katakan kepada anak-anak Dan katakan kepada istri Orang-orang beriman Mengulurkan jilbab Keseluruh tubuh Jubah keseluruh tubuh Supaya kamu mudah dikenal Sehingga tak diganggu Tengok itu Puan-puan sekalian Ketika kita Mendirikan sholat Memahami maknanya Membaca Al-Quran Memahami maknanya Maka insyaAllah Kita termasuk Golongan orang-orang yang Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana disebutkan Dalam surah An-Nur Ayat 56 Berikutnya Bagaimana cara Membuat kita Bisa menjadi orang Yang bertambah Kasih sayang Allah Kepada kita Perhatikan surah Al-A'raf Ayat 56 Sesungguhnya Rahmat Allah Amat dekat Kepada orang-orang Yang berbuat baik Puan-puan sekalian Sebuah kisah nyata Yang ingin saya Kongusikan Kepada kawan-kawan sekalian Sesungguhnya Rahmat Allah Dekat kepada orang-orang Yang berbuat baik Kisah ini Saya ceritakan Agar bisa menjadi Hikmah dan pembelajaran Di Indonesia Saya memiliki rumah Tafis Puan-puan sekalian Ada sekitar Kalau di total Dari 2016 Ada sekitar 60 orang Yang nanti akan datang Sekitar 70 orang lagi Dan mereka belajar Quran Gratis Free Di rumah tersebut Selama Satu tahun setengah Hampir dua tahun Untuk menghafalkan 37 soal Quran Kenapa saya bagikan Kenapa saya bagikan Mereka free Belajar disitu Semua makan Tempat tinggal Belajar Mereka free Dari kalangan Mendoafa Sebab ibu saya Memiliki cita-cita Puan-puan sekalian Agar ada anak-anaknya Yang hafal 37 soal Quran Tapi dalam keluarga kami Belum ada Satupun Yang selesai 37 soal Quran Ketika saya tanya Pada ibu saya Ibu Ibu Naoki Lakukan apa Yang belum tercapai Yang belum terwujud Ibu Naoki buat apa Kalau Naoki mampu Kita lakukan Ibu saya katakan Ibu tak ingin apa-apa Hanya satu saja Ibu ingin Ada anak keturunan ibu Yang hafal 37 soal Quran Sebab saya menyedari Saya belum mampu Puan-puan sekalian Maka singkatnya Saya ingin Ikut Mengambil pahala Dari para penghafal Quran Ingat mereka adalah Ahlullah Keluarga Allah Sebab itu saya Memberikan Beasiswa Scholarship Mereka tinggal gratis Sebab apa Sebab saya dan ibu saya Dan keluarga kami Mengharap betul Pahala-pahala Dari setiap Bacaan ayat suci Al-Quran Yang mereka dapat Yang mereka bincangkan Yang ingin saya bagitahu Kepada poin-poin sekalian Anak saya Sedang bersekolah Dua anak saya Sudah mulai sekolah Sekolah Internasional Tahfiz Tahfiz itu Tentu Bayarnya tidak murah Sebab internasional Dan saya tak pernah Bayar uang sekolah Sebab saya Lupa Dan Cikgu-cikgu dalam sekolah Pengurus sekolah Tak pernah bagitahu saya Saya kena bayar berapa Jadi saya Masukkan anak saya Dalam sekolah Lepas itu Saya lupa Saya lupa Betul-betul lupa Tak bayar Adalah mungkin Satu tahun Saya tak bayar Sebab Orang di sekolah Tak 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 tanya Sedikit pun pada saya Sampai suatu ketika Betul-betul Saya Sedar Saya datang ke sekolah Untuk mengambil report Anak-anak saya Kemudian saya katakan Pastilah sudah Berjuta juta Berpuluh-puluh juta Tak tahulah Dalam Mungkin dalam Berbelas-belas ribu ringgit Saya kena bayar Atau berpuluh ribu ringgit Saya kena bayar Puan-puan tahu tak Apa yang terjadi Ketika saya tanya Berapa Berapa puluh ribu ringgit Yang harus saya bayar Buat anak saya Saya betul-betul Minta maaf Saya akan bayar semuanya Lalu cikgu dan pemilik sekolah Itu mengatakan Tidak Puan Noki Memang Dari anak ini masuk Anak-anak Puan Noki Anak-anak pertama Sampai Anak-anak seterusnya Kalaupun Noki Dapat anak yang banyak Dari toddler Pre-school Sampai nanti high school Kami bagi free Tak payah bayar Puan-puan tahu tak Maknanya apa Saya buang Buang saya disini Saya buang Buang saya disini Allah bagikan Lewat jalan yang lain Saya buang Buang saya untuk Sekolahkan anak-anak Dua alfa Allah bagikan Anak-anak saya pun free Untuk belajar Ini bentuk dari Rahmat Allah Makanya kalau dalam Agama kita Ini agak berbeda Kalau sering kita Lihat dalam Kehidupan kita Kita nak kaya Menabung Tapi dalam agama kita Kita nak kaya Bersodakoh Betul tak? Kita nak kaya Kita keluarkan Dalam surah Al-Baqarah Saya lupa ayat berapa Dan seterusnya Kawan-kawan boleh tengok Dalam surah Al-Baqarah Nanti kawan-kawan lihat Siapapun Yang berinfak Di jalan Allah Ibarat Satu biji Kemudian menjadi Tujuh Butir Kemudian menjadi Masing-masing Masing-masing butir itu Menjadi seratus Seratus biji Maknanya adalah Infak Kebaikan Yang kau lakukan Di jalan Allah Akan berlipat gandam Jadi tujuh ratus Kali lipat Tidak ada orang yang miskin Dengan bersodakoh Kawan-kawan sekalian Ketika kita berhasil Berperasa kebaik Kepada Allah Memang dalam logika Manusia tak masuk lah Kita buang uang kita Kita pasti miskin Tapi tak Allah membuktikan janjinya Kalau kita ikhlas Lillah karena Allah Allah bantu Dengan cara-cara lain Mungkin Allah tak bagi harta Tapi Allah bagi kesehatan Pada diri kita Allah jauhkan kita Dari marah bahaya Mungkin saja Misalnya puan-puan sekalian Berada di jalan Tiba-tiba kereta Puan-puan semua Ditabrak seseorang Tapi puan-puan selamat Tak terjadi apa-apa Mungkin saja Allah selamatkan puan-puan Sebab sodakoh Yang puan-puan berikan Di hari-hari yang lalu Mungkin seperti itu Puan-puan sekalian Kalau puan-puan tak buang Tak sodakoh Di jalan Allah Mungkin puan-puan sudah Teruk Sudah masuk hospital Mungkin Makanya kalau kita Diberi musibah Alhamdulillah Alakulihal Segala puji bagi Allah Tak seberapa teruk Tak seberapa buruk Sebab mungkin ada Kebaikan kita Dengan kebaikan kita Itu Allah jaga kita Tapi kalau kita Tak berbuat baik Kita pelit Kita tak berinfak Di jalan Allah Mungkin kita Lebih teruk lagi Oleh karena itu Disini dikatakan Dalam surah Al-A'raf Ayat 56 Sesungguhnya Rahmat Allah Dekat dengan orang-orang Yang berbuat baik Ada satu kisah lagi Kawan-kawan sekalian Sebetulnya agak masih panjang Tapi tak apa Ada satu kisah Tentang Orang-orang yang terjebak Di dalam batu Puan-puan pernah dengar Orang-orang yang terjebak Di dalam gua Maaf Orang-orang yang terjebak Di dalam gua Bukan ashabul kafi Tapi ini yang ingin saya Ceritakan adalah Bagaimana kebaikan Seseorang Mampu membuat Rahmat Allah Kasih sayang Allah Turun kepadanya Kisah tiga orang Yang terjebak Di dalam gua Al-kisah Tiga orang Berjalan-jalan Gurun pasir Tiba-tiba Secara mendadak Ada hujan badai turun Mereka kena berlindung Berteduh Dalam sebuah tempat Mereka tengok ada gua Mereka masuk ke dalam gua tersebut Hujan semakin Kuat Kemudian ada batu yang sangat besar Batu itu jatuh Dan menutup pintu gua Gelap Tiga orang ini berkata Apa yang harus kita lakukan Tak mungkin kita mati Di tempat ini Kalau kita mati Di dalam gua ini Tak ada seorang pun Yang tahu Kita berada di sini Bagaimana dengan istri kita Anak-anak kita Saudara-saudara kita Kita tak boleh mati Di tempat ini Maka mereka pun Mendorong batu tersebut Puan-puan sekalian Ternyata batu tersebut Tak nak bergerak Mereka Dalam keadaan gelap Dan dalam keadaan panas Berjam-jam Berada di gua tersebut Lalu akhirnya Mereka pun Mulai berpikir Mudah-mudahan Allah boleh Memberikan kasih sayangnya Boleh tolong kita Melalui wasilah kebaikan Yang kita lakukan Maka orang pertama pun Mengatakan Ya Allah Aku adalah seorang anak Yang sangat mencintai Dan patuh Kepada ibu bapakku Birul waliden Aku betul-betul Bakti kepada ibu bapakku Dan aku lakukan itu Betul-betul Karena mulilah Karena muahai Allah Setiap malam Aku berikan susu Di samping Katil Ibuku Dan kalau ibuku Tertidur Aku tak nak bangunkan Aku terus pegang susu itu Sampai ibuku bangun Di pagi harinya Supaya Ibuku begitu bangun Aku bisa langsung Berikan air Supaya ibuku Tak merasa haus Kalau kau nilai itu Sebagai sebuah perbuatan Karenamu Ya Allah Lillah karenamu Ya Allah Tolong aku Ya Allah Buat kebaikan Yang aku lakukan ini Tolong Berikan kasih sayangmu Untuk menggeser batu ini Dan Allah Menilai itu perbuatan Yang dilakukan Ya Allah Maka Allah Geser sedikit batunya Mulai terlihat Sedikit cahaya Tapi tak cukup juga Mereka dorong batu Tak bisa keluar juga Orang kedua Mengatakan Ya Allah Aku pernah Berbuat baik Wahai Allah Aku pernah Sangat-sangat Mencintai Seseorang Ya Allah Suatu ketika Wanita tersebut Datang kepadaku Dan ingin meminjam Uang kepadaku Karena Ia memiliki Sebuah keperluan Yang sangat Mendesak Dan sangat Penting Lalu Aku katakan Aku boleh saja Membagimu uang Tapi kau harus Bersamaku Terlebih dahulu Lalu ketika Aku sudah bersama Dengannya Ketika wanita ini Mengatakan Takutlah engkau Kepada Allah Dengan perbuatan zina Yang hingga Engkau lakukan padaku Aku betul-betul Ketakutan Wahai Allah Di depanku Adalah seorang wanita Yang sudah lama Aku cintai Yang sudah sangat Ingin aku Bersama dengannya Aku tinggalkan dia Sebab aku takut padamu Ya Allah Sebab aku lebih memilihmu Ya Allah Kalau kau nilai Perbuatan menjauhi Zinaku ini Adalah lillah Karenamu Tolong berikan kasih sayangmu Padamu Wahai Allah Dan Allah menilai Perbuatan itu Lillah karena Allah Maka digeser lagi Batunya oleh Allah Sehingga mulai tampak Banyak cahaya Tapi mereka tak bisa Lagi keluar Sampai orang ketiga Mengatakan Ya Allah Berikan kasih sayangmu Wahai Allah Aku pernah melakukan Sebuah kebaikan Ya Allah Dulu aku pernah memiliki Anak buah Pegawai Seorang pekerja Tapi pekerja itu Tak mengambil gajinya Gaji itu Aku belikan Hewan-hewan ternak Yang sangat banyak Sampai bertambah Kemudian Hewan ternak itu Menjadi sangat banyak Karena mereka terus Berkembang Biar mereka Lahirlah Hewan-hewan lainnya Sampai pada suatu hari Pekerja kutu itu Datang dan meminta gajinya Maka aku berikan seluruh Hewan-hewan ternak itu Tanpa sisa Tak aku sisakan Untuk diriku Kuberikan kepada seluruh Pekerja Kalau kau nilai ini Adalah sebuah kebaikan Ya Allah Maka Selamatkanlah kami Bagikanlah kasih sayangmu Rahmat Kepada kami Wahai Allah Dan Allah Singkirkan batu itu Mereka bisa keluar dari batu itu Dari sini kita bisa melihat Hikmah dan pembelajaran Puan-puan sekalian Lewat semua amal kebaikan Yang kita lakukan Kita bisa meminta Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Tadi dalam surah Al-A'raf Sesungguhnya Allah Dalam surah Al-A'raf Yaitu 5-6 Sesungguhnya Allah Sangat dekat dengan orang-orang Yang berbuat kebaikan Oke 8 minit lagi Tak apalah Baik 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 Bentuk kasih sayang Allah Bisa kita Dapatkan dengan cara Membaca Quran Kita menjadi orang-orang Yang berbuat kebaikan Kita menjadi orang-orang Yang banyak Mentaati Allah Dan Rasulnya Dan hati-hati Baik 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 Saya ingin mengatakan bahwa Banyak dari kita yang tak menyadari Ini bentuk kasih sayang Allah kah Atau ini istidraj Istidraj tau tak kuat-kuat sekali Istidraj itu maknanya adalah jebakan Jebakan itu maknanya adalah Allah beri kita kebahagiaan Allah beri kita kesenangan Tapi kita tak beribadah kepada Allah Kita tak sholat, kita tak berdoa Kita tak melakukan hal-hal yang Kita tak puasa Kita tak melakukan perkara-perkara wajib Tapi Allah tetap berikan kita kesenangan Apakah itu bentuk kasih sayang Allah Atau bentuk azan Allah Maka dalam agama kita ada Dikenali dengan istilah istidraj Istidraj artinya adalah Hati-hati Ketika Allah berikan engkau semua kebaikan Dan kebahagiaan Namun kau tak bersyukur kepada Allah Bersyukur maknanya adalah kau berterima kasih Dengan beribadah kepada Allah Dan kau melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Dan tidak melakukan perkara yang dibeci oleh Allah Kalau Allah sudah berikan semuanya Tapi kau tak beribadah kepada Allah Tak tunduk, tak sujud kepada Allah Maka Allah sedang melakukan makar Makar maknanya adalah Tipu daya Maknanya adalah Itulah azab Allah sesungguhnya Sebab apa? Sebab semua kelalaianmu akan Allah kumpulkan Dan Allah akan balas semuanya nanti di hari akhir Dan terkanya Allah SWT Hati-hati Kalau ada yang mengatakan Saya tak payah sholat Saya tak payah bayar zakat Saya tak payah pergi haji Walaupun saya mampu Allah sudah bagikan semuanya pada saya Itulah istidraj yang Allah berikan untukmu Dan ini sangat-sangat membahayakan bagi diri kita Oleh karena itu Puan-puan sekalian dalam surah Ibrahim Ayat 7 Puan-puan bisa lihat Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Allah akan tambahkan ni'mat Allah akan bagikan kasih sayang Maka salah satu yang bisa menambah kasih sayang Allah Ni'mat Allah adalah banyak-banyak bersyukur Dan sebaliknya Barang siapa yang tak pernah bersyukur kepada Allah Maka azab Allah sangat pedih Maka patutlah Rasulullah katakan Wanita paling banyak masuk ke dalam nerakannya Allah Sebab apa? Ini baru tak bersyukur dengan suami Apalagi kalau tak bersyukur dengan Allah Sebab apa kata Rasul? Sebab ada seorang istri yang tak bersyukur dengan suaminya Dia tengok suaminya buat satu kesalahan Maka dia katakan Suamiku itu teruk, buruk Tak ada kebaikan sedikit pun dengannya Dia lupa semua kebaikan suaminya yang lain Kata Rasul Inilah yang menyebabkan banyak perempuan masuk ke dalam neraka Allah Karena tak pernah bersyukur Dia banding-bandingkan kehidupan rumah tangkannya dengan kehidupan orang lain Dia katakan suaminya tak baik Dia puji-puji suami orang lain Tak kona'ah dalam kehidupannya Itu baru saja Tak bersyukur pada suami Apalagi tak pernah bersyukur kepada Allah Allah berikan kebaikan untuk kehidupan kita Kasih sayang yang Allah berikan Tapi kita sombong Tak nak berdoa dengan Allah Tak nak sujud Wajah kita wajah yang mulia Ketika tak nak sujud menunjukkan Betapa sombongnya diri kita Puan-puan sekalian Maka makna sujud adalah kita menyerah Tunduk Kita renundahkan Kita letakkan wajah kita yang mulia Ini sama dengan bagian belakang kita Puan-puan sekalian Artinya apa? Kita menunjukkan kehidupan kita dihadapan Allah Maka banyak-banyaklah bersyukur Banyak-banyaklah bersyukur Dengan begitu Insya Allah Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita Baik puan-puan sekalian Tinggal 4 menit 3 menit lagi ternyata Puan-puan sekalian Pada hari ini saya membawa buku Yang saya tulis di tahun 2017 Judulnya adalah Sebentang Kearifan dari Barat Maknanya adalah Banyak kebaikan Wisdom From the West Banyak kebaikan Kebajikan Kebijaksanaan Dari Dunia Barat Saya tulis di tahun 2017 Semasa saya mendapatkan Student Exchange Untuk belajar Islam di Germany Dan di Australia Juga di Spain Kauan-kauan sekalian Royalty Disumbangkan untuk pembangunan masjid di Sevilla Spain Andalusia Saya akan terangkan Kenapa Royalty buku ini Diberikan kepada pembangunan masjid di sana Hashtag disini adalah A Tale for Seville Kawan-kauan boleh tengok Youtube Nanti A Tale for Seville Karena ada public figure dari Indonesia Malaysia dan Singapura Kami bersama-sama pergi ke Spain Ke Andalusia Untuk membuat film dokumenter Untuk disaksikan orang seluruh dunia Agar mereka Mau bersama-sama membina masjid di kota Sevilla Spain Yang ingin saya ceritakan kepada kawan-kawan semua Secara singkat saja Spain Dulu namanya adalah Andalusia Spain Portugis Dan setengah Perancis Dulu namanya Andalusia Islam pernah berjaya selama 800 tahun Di sana kawan-kawan sekalian Namun sebab Kerakusan Ketamakan Ketidaktaatan orang-orang Kepada Al-Quran dan Sunnah Sehingga mereka tak mendapatkan Kasih sayang Allah Islam pun hancur Lenyap Hilang Tak bersisa Di Andalusia Sebuah Tempat yang memiliki peradaban Islam Tertinggi di dunia Ketika itu Melahirkan banyak ilmuwan Banyak sekali orang-orang pandai Namun Islam tak bersisa Masjid-masjid yang megah Istana-istana hancur Masjid-masjid Ada masjid Cordoba Yang dulunya puluhan ribu orang bersujud Di masjid itu Sekarang kalau kawan-kawan pergi ke Spain Andalusia tak boleh Satu orang bersujud di tempat itu Padahal kita tengok masih ada Mehrab-mehrab Masih ada Apa Bentuk-bentuk seperti masjid Tapi masjid dijadikan sebagai tempat ibadah orang lain Dan masjid dijadikan sebagai museum Di sebuah kota di Spain Bernama Sevilla Atau Sevilla bahasa Inggrisnya Muslim disana 100 ribu orang Puan-puan sekalian Dan muslim terus bertambah di Europe Sebab apa? Sebab Banyak pemberitaan negatif Mengenai Islam di Europe Islamofobia sangat kuat Mereka mengatakan Islam terorisme dan sebagainya Membuat orang-orang curious Apa sebenarnya yang Islam ajarkan Makanya dalam peristiwa World Trade Center WTC tahun 2001 Ketika orang-orang mengatakan Umat Islam lah yang menghancurkan gedung-gedung tersebut Puan-puan tahu tak apa yang terjadi? Begitu banyak orang masuk Islam pada saat itu Sebab Setelah peristiwa itu Orang-orang penasaran Orang-orang ingin tahu Apa sebenarnya Islam Maka buku bestseller yang dibeli adalah Al-Quran Dan sirah-sirah Kisah-kisah Nabi Muhammad SAW Ketika dalam Al-Quran dan surah tak ditemukan Kata terorisme atau pembunuhan Secara keji Mereka pun pada akhirnya memasuki Islam Karena Islam lah agama yang paling sempurna Mengajarkan semua hal dalam kehidupan ini Umat Islam terus bertambah hingga hari ini Kawan-kawan sekalian Namun di sebuah kota bernama Sevilai Tidak ada masjid Itulah yang membuat kami Muslim Malaysia, Singapura, dan Indonesia Kami bersama-sama untuk Berusaha untuk membina masjid di sana Dengan mengajak orang untuk berdonation Dan buku ini banyak sekali kisah tentang Muslim-muslim di Jermani Bagaimana mereka sebagai kaum minority Dan mereka teguh, kokoh Kuat dalam belajar Kuat dalam membaca Al-Quran dan sebagainya Kita kena jealous dengan mereka Buku ini ada di depan masjid Puan-puan silahkan kalau nak beli silahkan Saya rasa mungkin dalam harga Harga buku berapa kalah? 35 ringgit Dan juga Saya mengajak kawan-kawan semua Untuk menderma Karena nanti akan ada Kawan-kawan yang mungkin berkeliling Untuk pembangunan Dan dakwah masjid Al-Ridwan Kulu Kelang Kelang? Kelang? Kelang, Kulu Kelang Jadi akan Adik-adik kita di Masya Allah Adik-adik kita akan berkeliling Adik-adik kita akan meminta 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 harta terbaik Dari Puan-puan sekalian Sambil kita menunggu Adik-adik kita Lepasnya kita akan berdoa Dan kita akan selesaikan hari ini Berikan harta terbaik Kita di Jalan Allah Puan-puan sekalian Ada seorang tabiin Saya lupa namanya Seorang tabiin ini Dimasakkan oleh Istrinya Halwa Makanan yang sangat-sangat sedap Dan sangat mahal Tiba-tiba Baru nak masak Masakan itu Tak setiap saat dibuat Sebab makanan itu mahal Tiba-tiba di luar rumah Ada orang yang mengetuk-ngetuk Pintu rumah Tabiin ini pun membuka Pintu rumah tersebut Ternyata adalah orang gila Orang gila ini Dengan tubuhnya Mengatakan Nak makan Nak makan Nak makan Akhirnya Tabiin ini Memberikan halwa Makanan yang sedap itu Satu pinggan Kepada orang gila Orang gila Bukan dia makan Satu roti Satu halwa saja Satu dia makan semuanya Sampai satu pinggan habis Lepas itu Namanya orang gila Lepas dia makan Dia buang pinggan itu Lepas itu dia pergi Begitu saja Tanpa ucapkan terima kasih Sedikit pun Anak dari tabiin ini Mengatakan Wahai ayah Kenapa kau berikan Halwa ayah Halwa ini adalah Makanan sangat-sangat Mahal Kita pun tak memakannya Setiap hari Ibu memasaknya Dengan sangat susah Orang gila itu Tak tahu nilai Makanan mahal Ayah bagi saja Roti murah Orang gila itu Tetap makan Kenapa ayah berikan Makanan mahal Pada orang yang Tak mengerti Nilai itu Apa kata ayahnya Tabiin ini mengatakan Memang orang gila itu Tak paham Tentang nilai Yang kita berikan Tapi Allah Mengetahui Nilai yang kita berikan Allah mengetahui bahwa Tabiin ini memberikan Harta terbaiknya Untuk orang gila Yang tak Paham apa-apa ini Jadi puan-puan sekalian Silahkan berikan Harta terbaik Kita di jalan Allah Kita minta Berbagai macam Kepada Allah Kenapa kita pelit Sekali untuk berdharma Di jalan Allah Uang yang akan Dikumpulkan pada hari ini Digunakan untuk Dana pembangunan Dan dakwah Masjid Al-Ridwan Belum kelam Mudah-mudahan Menjadi amal jariah Kelak uang itu Nanti digunakan Untuk bangun Mihrab lagi kah Atau untuk beli Sejadah lagi kah Sepanjang ada orang Yang shalat disitu Sepanjang ada orang Yang Belajar disitu Itulah Puan mendapatkan Amal jariah Insya Allah Baik Baik Puan-puan sekalian Kita akhiri dulu Perjumpaan kita pada hari ini Tentu kita Menginginkan Perjumpaan kita Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita akan berdoa Bersama-sama Kita tundukkan kepala kita Kita akan berdoa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sisi maha penyayamu Pada hari ini Kami berkumpul di tempatmu ini Wahai Allah Kami berkumpul di rumahmu ini Wahai Allah Dengan mengharapkan Meriduak dan kasih sayang Darimu Wahai Allah Catatlah ini sebagai Sebuah amal kebaikan Bagi kami Ya Allah Terangi hati-hati kami Dengan ilmu Wahai Allah Dan mudahkanlah kami Dalam mengamalkannya Ya Allah Berikan cahaya Pada mata kami Ya Allah Berikan cahaya Kepada lisan kami Anggap kami Berucap yang baik Baik Ya Allah Berikan cahaya Pada telinga kami Berikan cahaya Pada hati kami Berikan cahaya Kepada tangan kami Dan berikan cahaya Kepada langkah kaki kami Ya Allah Wahai Allah Yang maha pengasih Lagi maha menyayam Ampuli semua Dosa-dosa Yang telah kami lakukan Ya Allah Yang kami sengaja Wampun yang kami Tidak sengaja Ampuni segala Dosa-dosa kami Ya Allah Yang kami lakukan Secara terang-terangan Wampun yang kami lakukan Secara sembunyi-sembunyi Ya Allah Ampuni kami Yang mungkin kami Lalai Dalam beribadah Kepadamu Ya Allah Lalai Dalam mengikuti Firmanmu Wahai Allah Ampuni kami Dengan semua Kebodohan-kebodohan Yang telah kami lakukan Ya Allah Wahai Allah Ampunilah kami Sebagai istri Yang mungkin kurang berbakti Kurang patuh Kepada suami kami Ya Allah Ampunilah kami Yang mungkin Belum bisa menjadi Istri yang sempurna Untuk suami kami Ya Allah Ampunilah kami Yang mungkin Belum menjadi istri Yang melayani Suami kami Dengan sepenuh hati Wahai Allah Ampuni kebodohan kami Ya Allah Yang masih saja Belum memerti Bahwa ketika kami Wafat Nanti Allah Yang membuat kami Masuk ke dalam syurgamu Wahai Allah Yang mungkin saja Akibat kebodohan kami Kami melalaikan jalan Untuk menuju Kepada syurgamu Ya Allah Padahal Rasul Katakan yang Salat lima waktu Melakukan salat wajib Melakukan puasa-puasa Wajib di bulan Ramadan Dan taat kepada suami Bisa masuk Untuk syurga Dari mana saja Akibat kebodohan kami Kami lalai Untuk berbakti Untuk melayani Suami kami Dengan baik Ampuni kami Wahai Allah Ampuni dosa kami Wahai Allah Sebagai seorang ibu Yang mungkin Tidak amanah Ya Allah Yang mungkin lalai Dalam diri Dan kurang sabar Untuk menghadapi Anak-anak kami Ya Allah Mereka lahir Dalam keadaan fitrah Ya Allah Kami lahir Menjadikan dia Nasradi Majusi Atau Yahudi Atau yang lain lain Ya Allah Ampunlah kesalahan kami Yang membuat anak-anak Tak berdosa Itu ya Allah Mungkin ingkar Kepadamu Ya Allah Sebab kelalaian kami Ya Allah Padahal kau katakan Menjaga diri Dan keluar Dan dari Al-Neraka Yang bahan bakarnya Adalah manusia Dan bantu Ampunlah kami Ya Allah Belum bisa menjadi Ibu yang baik Untuk mereka Wahai Allah Ilhamkanlah kepada kami Bagikanlah kepada kami Kekuatan kesabaran Untuk mendidik Anak-anak kami Menjadi anak-anak yang hebat Dan menjadi generasi-generasi Yang hebat Wahai Allah Yang mengandalkan Engkau dan Rasul Ya Allah Ampuni kami Ya Allah Yang mungkin Belum menjadi Seorang anak Yang berbakti Kepada ibu bapak kami Ya Allah Ampuni kami Yang mungkin Kami bersuara keras Padahal kau katakan Walatakulah Ma'af Kau katakan Jangan berkata Ah kasar Kepada kedua orang tua kami Namun tetap saja Kami berkasar-kasar Kepada kedua orang tua kami Kami sibuk Cari syurga di luar Wahai Allah Kami lupa Ada syurga Di rumah kami sendiri Di telapak kaki Ibu kami Maafkan kami Ya Allah Yang telah dirhakkan Kepada ibu kami Kepada bapak kami Ya Allah Ya Allah Ampunilah orang-orang Yang kami cintai Ya Allah Ampuni suami kami Ya Allah Suami yang telah Bekerja keras Memberikan nafkah Kepada kami Berikan kesehatan Kepuangan Kepada badan Ya Allah Berikan petunjuk Kepadanya Agar mengerjakan Perkara-perkara Yang baik Ya Allah Ampuni kesalahan Kedua orang tua kami Wahai Allah Yang mungkin Di usia sejanya Ya Allah Yang telah keriput Dan banyak uban Di kepalanya Ya Allah Yang mungkin Belum sempurna Beribadah Kepadamu Wahai Allah Ampuni mereka Kasih sayanglah Mereka Wahai Allah Sebagaimana mereka Mengasihi kami Di masa kami kecil Wahai Allah Untuk orang tua kami Yang sudah meninggal dunia Ya Allah Lapangkanlah Terangkanlah 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 Letakkan di sisimu Yang mulia Wahai Allah Berikan kedudukan terbaik Di sisimu Ya Allah Jagalah kehidupan kami Ya Allah Berikanlah kami Ilmu Ya Allah Sehingga kami Bisa membedakan Mana yang baik Dan mana yang buruk Ya Allah Jadikanlah Pendamping kami Semakin penyucu Mata hati Bagi kami Ya Allah Rabbana Atena Fit dunia Hesana Wafil Akhirat Hesana Waqina Adabalar Berikan Kami Kebahagia Dunia Akhirat Amin Amin Ya Rabbul Al-Alimin